Kali ini kita akan belajar tentang keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia adalah negara kepulauan. Wilayah negara Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Setelah melalui beberapa peristiwa penjajahan dan pemberontakan, maka Indonesia mampu mempertahankan kesatuan negara Indonesia yang dikenal dengan NKRI. Bagaimana tah proses terbentuknya NKRI? Kita adalah bangsa Indonesia yang tinggal di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Definisi bangsa dan negara memiliki perbedaan. Bangsa adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya. Bangsa juga merupakan persekutuan hidup yang berdiri sendiri dan setiap anggota persekutuan hidup tersebut merasa memiliki kesatuan ras, bahasa, agama, dan adat istiadat. Negara adalah bentuk organisasi dari masyarakat atau kelompok orang yang mempunyai kekuasaan, mengatur hubungan, menyelenggarakan ketertiban, dan menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama. Bagi bangsa Indonesia terjadinya negara merupakan proses yang melalui berbagai tahap. Terjadinya negara merupakan suatu proses yang tidak hanya diambil dari proklamasi, tapi dari perjuangan bangsa Indonesia yang menuntut kemerdekaan, sehingga membentuk ideologi atau ide-ide dasar yang dicita-citakan. Sejarah mencatat sebelum abad ke-16, kehidupan bangsa Indonesia rukun dan damai. Tapi setelah para penjajah dari negara barat datang, keutuhan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara mulai retak. Para penjajah, khususnya Belanda, menerapkan politik adu domba, memecah belah saling menghasut, memfitnah antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Pada akhirnya hubungan antara satu dengan lainnya retak. Dalam situasi yang tidak akur dan terpecah belah tersebut, penjajah masuk menyusup dengan mudah. Perang saudara tidak terelakkan lagi. Akhirnya setiap daerah berjuang sendiri-sendiri. Pahlawan yang melakukan perlawanan antara lain. Pangeran Diponegoro dari Jawa Tengah. Tunku Imam Bonjol dari Sumatera Barat. Cud Nyadin. Teku Umar. Dan Cud Metia dari Aceh. Kapitan Patimura dari Ambon. Pangeran Antasari dari Kalimantan Selatan. Sultan Hasanuddin dari Sulawesi. Proklamasi sebagai pintu gerbang kemerdekaan. Setelah melalui perjuangan yang panjang akhirnya terbentuklah negara Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Dengan negara yang berdaulat. Lepas dari cengkeraman penjajah. Bangsa Indonesia dapat meraih cita-cita dan meningkatkan taraf hidupnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk melalui proses dan tahapan yang panjang. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk karena beberapa faktor. Yaitu adanya persamaan nasib penderitaan bersama di bawah penjajahan bangsa asing selama kurang lebih 350 tahun. Adanya keinginan bersama untuk merdeka dan melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Adanya kesatuan tempat tinggal yaitu wilayah Nusantara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa. Tokoh-tokoh yang berjasa dalam memproklamasikan berdirinya NKRI antara lain. Insinyur Soekarno Soekarno lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni tahun 1901. Soekarno merupakan lulusan T.C. Hoge School atau sekarang menjadi ITB Bandung. Pada tanggal 4 Juli tahun 1927, Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia. Lewat pidato dan kritikannya yang tajam, Soekarno sering keluar masuk penjara pemerintahan Belanda. Bersama Dres, Muhammad Hatta, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, beliau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan, Soekarno menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. Soekarno wafat pada tanggal 21 Juni tahun 1970 di Jakarta dan dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Muhammad Hatta Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus tahun 1902. Beliau melanjutkan Sekolah Rotterdam, Belanda, tepatnya di Sekolah Tinggi Ekonomi Negera Belanda. Muhammad Hatta aktif dalam organisasi Jong Sumatera dan ketika di Belanda. Beliau mendirikan organisasi Perhimpunan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, beliau mendampingi Soekarno membacakan teks proklamasi. Muhammad Hatta juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Muhammad Hatta wafat pada tanggal 14 Maret tahun 1980 di Jakarta. Ahmad Subarjo Ahmad Subarjo terkenal sebagai konseptor dalam penulisan naskah teks proklamasi dan pembukaan. UUD 1945 Beliau lah yang menjamin Soekarno dan Muhammad Hatta dengan nyawanya ketika terjadi peristiwa, Rengas Dengklok. Tujuan negara Republik Indonesia tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Tahun 1945, yaitu Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, Perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like and subscribe channel Sumber Belajar. Sampai jumpa.